Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rahmat, UKM Indah Tudekopo dari Bandar Aceh. Usaha ini sudah saya mulai sejak 16 Januari 2016. Namun flashback-nya, saya sebenarnya belajar waktu di Malaysia pada tahun 2010-2012 saya ada di sana. Terus saya melihat usaha sejenis ada di Malaysia. Saya sebenarnya belajar waktu di Malaysia. Sehingga waktu itu saya berpikir, kita kelapa di Indonesia juga banyak, bukan hanya di Malaysia dan Thailand. Jadi saya berpikir kalau kembali ke Indonesia nanti saya akan membuka usaha ini. Apalagi yang namanya olahan kelapa sebenarnya usaha yang multi-produk. Jadi bukan hanya olahan kelapa muda, tapi juga banyak produk-produk lainnya yang bisa kita olah dari kelapa ini. Saya kira gitu dulu Pak Es. Ya baik, terima kasih Pak. Seperti kita bicarakan tadi bahwa pemulaan yang bagus, kita sering mengatakan ATM ambil tiru modifikasi dan ini luar biasa. Memang hasil produk-produknya saya menjadi penggemar utama ini. Ini memang nggak bisa terpisahkan ya. Pak Wan yang tidak ada ya. Di kemarin bulan puasa juga menjadi teman bukaan luar biasa. Karena kita rincanakan, ini ada model ini, cuma dah habis. Nggak bisa tahan juga dia. Jadi kalau perangkat bilang ini tahan lama, ah nggak mungkin tahan lama ini. Kita buka langsung habis. Gitu dibuka langsung habis Pak ya? Langsung habis. Memang luar biasa enak ya. Oke, nah saya dengar Bapak juga sudah buka di beberapa daerah ini. Boleh diberitakan sedikit Pak? Iya Pak. Saya bilang tadi, saya memang mulai Januari 2016. Tapi pada 2017 pihak Metro TV pernah meliput kegiatan usaha kita. Dan waktu itu disiarkan secara live. Dan dari acara dimaksud ada salah satu calon investor dari Samarinda yang tertarik menjadi mitra kita. Nah, mulai saat itu kita memulai ekspansi. Bahkan untuk hari ini di samping di Bandar Aceh, kita juga sudah punya gerai di Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, dan Yogyakarta. Nah, dalam pengembangan usaha ini Pak, kita menawarkan tiga paket usaha. Yaitu yang namanya Independence Sariah, Master Sariah, dan Master Independence Sariah. Nah, pertanyaannya kenapa kita kembangkan usaha? Seperti saya lihat tadi, kelapa ini kan produk multi Pak. Dan selama ini kita berpikir, hanya kelapa dari luar yang bisa diolah menjadi produk dengan kualitas global. Itu pola pikir kita selama ini. Padahal setelah saya pelajari, dan juga setelah saya melakukan trial and error, ternyata kelapa kita juga bisa diolah. Kelapa lokal ini juga kita bisa olah menjadi produk dengan kualitas global. Sehingga lahirlah salah satu varian produk seperti kelapa muda jeli yang menjadi favoritnya Pak Is itu Pak. Saya kira gitu dulu. Ya, sudah berapa daerah ini? Oke, sekarang kita sudah di samping Banda Aceh juga ada di Medan, kemudian Pekanbaru, Batam, Jakarta, dan Yogyakarta. Nah, yang dari Samarinda, kebetulan pihak onernya minta direlokasikan ke Jakarta, sekarang posisinya sudah di Jakarta Pak. Jadi di luar daerah sudah ada 5 gerai, Pak. Ya, sudah ada 5 gerai. Rencana ke depan? Sebenarnya bagi saya, Pak olahan kelapa muda ini hanyalah sebagai entry point untuk masuk ke dalam bisnis perkelapaan. Seperti kita tahu, banyak olahan-olahan lainnya yang kita bisa manfaatkan dari kelapa ini. Bahkan kelapa itu sendiri berada di belakang rumah kita, Pak. Di depan rumah kita. Nah, selama ini yang kita tahu, kelapa dari kot kita diolah setengah, bahkan seperempat jadi. Kemudian kirim keluar, di luar dijadikan produk jadi, kita harus membelikan lagi, Pak, dengan harga yang tinggi. Nah, sekarang kenapa kita tidak berpikir sedikit lebih radikal, artinya kita bisa olah dari ulu sampai ke hilir. Dan produk hilir itu kita gak usah jika perlu sampai ke pasar ekspornya sekalian. Itu pemikiran saya, Pak. Kemudian juga ada pertanyaannya, kenapa harus buka cabang? Seperti saya sampaikan tadi, Pak, namanya kemampuan kita terbatas. Kita punya waktu 24 jam, punya kaki dua, punya tangan dua. kalau kita ingin melaksanakannya one-man show, pasti tidak mungkin. Cuma apa yang bisa kita lakukan? Kita membuka gerai, dalam arti kita berbagi. Kita berbagi profit dengan para investor, juga berbagi resiko. Nah, kemudian saya bilang tadi, kita ada sistem, ada tiga paket usaha yang saya tawarkan. Pertama, independensi riah. Artinya kita buat pelatihan, kita latih mitra-mitra kerja itu dengan investasinya 15 juta, kita ajarkan cara pengelolaan kelapa dari A sampai Z. Nah, kemudian ada material yang kita supply nanti, support produk dari kita, seperti jelinya, koko treaternya, dan koko aiskrimnya, itu kita supply. Tapi kita putus, gak ada bagi hasil nanti, Pak. Itu independen dari seri A. Kemudian yang kedua, yang namanya master seri A, itu investasinya 85 juta. Jadi, dengan uang 85 juta, itu akan kita belikan per kakas kerja, sehingga bisa memproduksi olahan kelapa muda ini hingga 500 pis per hari. Nah, di mana yang uang 85 juta ini sebenarnya nanti juga akan, setelah kita kembalikan, kita beli per kakas kerja, nantinya juga akan kita kembalikan lagi ke calon investor, Pak, secara angsuran. Jadi, kita kembalikan 5 juta per bulan selama 17 bulan. Dengan catatan, dalam setiap bulan itu ada keuntungan bersih usaha minimal 10 juta. Katakanlah dalam satu bulan berjalan ada untung 10 juta. Jadi, kita ambil 5 juta dulu, kita kembalikan modal usaha investor, yang 5 juta sisanya baru kita bagi hasil. Jadi, si investor mendapatkan 60 persen, sementara indeks di Koko mendapatkan 40 persen. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga namanya master independen seri A. kalau itu investasinya 2 kali 85 juta. Sebenarnya kapasitas sama seperti yang master seri A, 500 piece per hari, cuma perbedaannya di master independen seri A ini, kita tidak ada lagi bagi hasil. Jadi, 100 persen keuntungan untuk investor, tapi kini ada 2 paket usaha. Artinya, 1 paket usaha dikelola oleh investor, dan 1 paket usaha lagi dikelola oleh indetu pusat secara mandiri. Jadi, kita di situ tidak ada bagi hasil. Kemudian, kita tetap support fasilitas tetap dari indetu pusat, yaitu seperti jelinya, koko triter, es krim, dan sejenisnya. Segitu dulu, Baiz. Ya. Jadi, siapa yang berminat ke mana nih? Oke. Bisa di website kita, bisa di www.indatudekoko.com atau mungkin lebih real onlinenya, bisa ke WhatsApp 0821-6620-2992. Langsung lihatlah saya, Nya Rahman, Pak. 0821-6620-2992. Baik. Jadi, luar biasa. Dan ini, intinya bisnisnya adalah secara syariah. Betul, Pak. Jadi, tidak ada yang dirugikan. Baik. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Pak Munar. Pak Munar, mungkin ada yang mau ditanyakan. Di sebelum kita bedah produknya, mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan, Pak Munar. Terima kasih. Selamat Idul Fitri, Pak Rahmat. Belum ketemu, langsung baru ketemu di dunia maya. Terima kasih, Pak Iskandar, sudah diajak bergabung di acara Bedah Kelapa hari ini. Saya dengar juga sudah di Bedah kemarin, Bu Wahiti, dengan Pak Bermerek Bima. Saya tertarik, karena bukan hanya Pak Iskandar, yang pun gemar. Setiap saya bertemu dengan Pak Iskandar, seperti di cafe atau tempat ini, juga menanyakan kelapa Pak Rahmat. Artinya, banyak peminat di Aceh, dan bahkan sudah di luar Aceh. Dan tentunya, di bulan puasa kemarin, kalau saya tanya kelapa juga, kehabisan stok, kadang-kadang di tempat Pak Iskandar. Menarik lagi, karena ini belum ada pesaing, kalau enggak salah saya. Apalagi sudah ada di perspekasinya, dalam bentuk gelas. Tadi saya sudah mendengar, dari awal membuka usaha ini, yang lebih radikal lagi, katanya tadi, kelapa ini dibuat dari kelapa yang selama ini dijual, kelapa muda di penjalan-jalan, dibuat menjadi jeli. Pak Rahmat, kemarin itu sudah saya lihat, sudah bahkan sudah keluar dari Indonesia, sudah masuk ke pasaran Malaysia dan Singapura. Bagaimana Pak, prospek penjualan di sana, atau permintaan dari produk kita di Malaysia atau Singapura itu Pak? Oke. Terima kasih Pak Monar. Waktu di Malaysia dan Singapura kemarin, kita hanya sonding dengan pihak calon-calon nutra di sana, karena sebenarnya secara prinsipnya di sana juga sudah ada produk sejenis. Dan produk ini sebenarnya didominasi oleh produk-produk dari Thailand Pak. Dan bahkan di negara kita sendiri, di apa namanya, supermarket buah, itu juga banyak produk-produk dari Thailand, kelapa dari Thailand. Ini bagi kita sebenarnya sangat menyedihkan Pak. Kelapa di belakang rumah kita, di depan rumah kita, tapi kita harus impor dari Thailand. Jadi, mungkin ada sesuatu yang salah dengan kita, kan? Ya. Jadi, dari itulah saya berpikir Pak, untuk merubah produk lokal itu kita angkat menjadi produk dengan kualitas global. Kita bisa. Apalagi kalau memang ada dukungan dari pemerintah. Masalahnya gini, Pak, kita perlu dukungan dari pemerintahnya bukan berarti kalau kita ini pengusaha ini, sebenarnya kita tidak cengeng Pak. kita bisa berjalan di atas kaki sendiri, semua dengan kemampuan sendiri. Tapi artinya kalau pemerintah juga punya program, implementasi bisa lebih cepat, Pak. Katakanlah, insya Allah kalau saya berjalan sendiri, insya Allah kita, apa namanya, tujuan kita itu akan tercapai. Cuma waktunya lama, mungkin 5-6 tahun bisa baru sampai ke tujuannya, ke telosnya. Tapi kalau ada dalam tanda kutip ada campur tangan pemerintah sedikit, itu mungkin bisa lebih cepat. artinya juga pemerintah menikmati hasil kerjanya selama ini, pengusaha juga bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Saya gira itu, Pak Munar. Artinya, campur tangan pemerintah dan pemerintah harus fokus ya. Harus fokus ke mana yang di, karena selama ini kan kalau saya lihat ke berbagai segmen masuk, jadi kadang-kadang tidak ada yang fokus, akhirnya, moaf lantara peti tidak ada yang menuju ke akhirnya apa gitu. Memang betul kita lihat selama ini juga masing-masing UKM atau IKM berjalan sendiri-sendiri meskipun ada tetap ada intervensi pemerintah, tetap ada binaan pemerintah. Nah, selanjutnya kalau kita melihat, Pak, Bapak sendiri di mana mengambil kelapa sebegitu banyak butuh. Namun ada hal sedikit karena saya juga sering menikmati itu produk Bapak, mungkin dalam terdapat bisa sedikit daripada mutu kelapa itu mungkin bisa lebih disortir usia kelapanya sendiri kemudian daripada ukuran kelapa sendiri ini apa sehingga konsumen lebih melihat kadang-kadang maaf mungkin batok kelapa besar tapi isinya kecil atau isinya kecil batoknya kelapa. Mungkin ini sedikit dari saya sebagai konsumer atau konsumen yang menikmati produk Bapak ini dalam bentuk kelapa jeli, Pak. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih pertama, Pak. Memang kalau kita kelapa yang umum kita datangkan dari Melabu. Kita pakai kelapa jenis kelapa genjah. Kelapa genjah yang kelapa hijau itu, Pak. Dia ukurannya standar. Tapi selama COVID ini kalau dulu, Pak, kita memang satu-satu teruk kita datangkan itu dalam tiga hari biasa sudah habis. Tapi selama COVID kita produksi menurun sehingga kita tidak bisa lagi mendatangkan dari Melabu ataupun Birun. Karena itu kita harus mengambil dalam jumlah yang besar. Sehingga kita mengambil kelapa-kelapa yang tempatan dari Aceh Besar. Cuma ada kendalanya kalau kelapa tempatan ini, Pak, dia kelapa dalam atau kelapa kampung. Jadi ukurannya memang tidak standar. Yang besar-besar, yang kecil, kadang-kadang batoknya besar, kelapanya besar, batoknya kecil. Tapi kalau kita pakai yang kelapa genjah itu memang sudah standar. Jadi itu kendala yang kita hadapkan selama ini. Bahkan saya berpikir untuk jatah panjangnya, sebenarnya juga bisa kita budidayakan dalam mimpi saya, Pak. Saya ingin budidayakan kelapa genjah ini, Pak. Karena punya lahan 3-5 hektare, itu kita bisa kita kontrol dari A sampai Z-nya. Apalagi dia dalam 3 tahun sudah berbuah, Pak Munar. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau Pak Munar yang berminat bisa jadi investor saya, Pak, di bidang itu, Pak. Betul. Artinya apa? Kalau dulu, artinya berapa 10 tahun lalu, sebelum berganti ke sawit, itu di bagian pantai barat itu mulai calang sampai ke sana itu memang ditanam kelapa. Kelapa yang model apa jenis yang Bapak katakan? Kemudian di Aceh Timur. Tapi sekarang karena sudah berganti ke kelapa pelet sawit, jadi mungkin orang melupakan itu. Tetapi tentunya semangat yang Pak Rahmat sampaikan dari awal tadi, ya kita patut apresiasi dan tentunya pemerintah juga ikut di belakangnya, cuma dalam tanda peti saya katakan ini harus lebih fokus. Ya gitu, Pak Is ya. Harus lebih fokus bagaimana pembinaan ini tidak hanya yang jatuh tapi juga yang lain. Karena apa? Ya kita lihat perkembangan sekarang apalagi di masa COVID masuk ke new normal, apakah new normal sampai bertahan berapa lama? Tentu segala segmen sudah berubah. Ya sekarang yang diperkuat adalah sektor real seperti Pak Rahmat. Saya kira sementara begitu Pak Iskandar nanti mungkin dalam perjalanan bedah kelapa atau belah kelapa kita ikuti terus Pak. Tapi karena saya tidak pegang kelapa dan pun saya lagi puasa ini. Siap Pak. Terima kasih Pak Munaf. Alhamdulillah ini sudah ada variasi pertanyaan. Jadi peluang investasi ternyata tidak hanya di produknya tapi juga investasi di penanaman kelapa genjah di Bandar Aceh atau daerah lain ini menjadi proyek investasi baru karena memang produk ini sangat diminati hanya di Aceh tapi juga di seluruh Indonesia. Kenapa kita harus import kalau kita punya kekuatan sendiri? Ini saya pikir pemerintah harus ikut campur untuk bagaimana ini menjadi sangat populer dan produk lokal. Baik Pak. Sekarang kita coba bedah ini. Walaupun saya tidak ragukan lagi rasanya. Tidak ragukan lagi rasanya. Memang sangat sedap. Urinya ini sudah habis. Jadi bentuk kelapa ini ada dua varian Pak ya. Batok asli dengan pakai cup ya. Ya betul. Yang batok berapa harga jualnya? Kalau harga yang reseller kita yang batok 20 yang cupnya 7 ribu gitu Pak. Itu untuk reseller ya. Motivasi penjual kalau beda harganya tergantung segmen yang dia jual. Nah ini menarik ini dari sisi produk. Kalau ini tidak perlu kita bahas ini. Karena ini bahannya dari kemasan plastik. Ini kemasan asli ini ya Mbak Tok. Ini bagaimana caranya kok bisa seperti ini? Kalau saya pakai parang ini tidak mungkin seperti ini. Apakah ada teknik yang bisa diceritakan juga bisa putih seperti ini? Bagaimana Pak? Oke. Waktu awal-awal buka usaha ini Pak untuk mengupas kelapa itu memang kita pakai mesin Pak. Jadi ada mesin Coco Trimmer Machine namanya kita pakai itu untuk mengupas kelapa itu. Tapi dalam perjalanannya justru kita kembali ke manual. Ternyata lebih efektif kita kupas secara manual daripada pakai mesin. Sebab apa? Pertama mungkin karena kita mesin-mesin fabrikasi. Karena namanya kita UKM kan tidak punya budget yang cukup untuk membeli mesin yang fabrikan gitu Pak guys. Sehingga kita akalin kita fabrikasi bisa kita produksi cuma masalahnya kita harus dua kali kerja. Jadi siap diolah pakai mesin harus finishingnya manual juga. Sehingga sekarang kami kembangkan metode baru kita tidak pakai mesin lagi totally manual tapi hasilnya bisa seperti hasil pakai mesin gitu Pak. Berarti skillnya luar biasa. Bisa sama ya. Dua-dua sama hasilnya. Itu secara manual Pak Is. Luar biasa. Karena warnanya ini. Warnanya kenapa bisa putih. Itu ada treatment-nya Pak. Sebenarnya gini. Kalau yang kita tahu selama ini kelapa siap kita kupas kan merah dia tuh Pak ya. Ya betul. Yang merah itu kan getahnya keluar Pak. Nah ini kita treatment siap kita kupas kita rendamkan sehingga getahnya enggak keluar Pak. Jadi sebenarnya bukan diputihkan. Jangan salah. Bukan kita putihkan kulitnya enggak. Cuma getahnya aja enggak keluar gitu Pak. Ya itu teknik saja rupanya ya. Betul Pak. Ini apa nih pakai obat lagi ini. Ya kan. Ini benarnya aja Pak. Memang. Pak Rahmat juga sebagai saintis ini ya. Sebenarnya kita hanya menindaklanjutin yang sudah ditemukan orang Pak. Kita tidak melakukan apa namanya risik dari awal enggak. Kita tinggal follow up aja Pak Is. Ini sekarang. Ini kan dibalut dengan sebagai menjaga kualitas dengan plastik. Jadi aman. Dari kuman ya. Ada merek. Nah cara buka juga berbagai macam-macam cara. Kalau saya mudah. Ini juga disertakan di dalam produknya. Diberikan. Dari PVC. jadi kita tinggal buka saja. Maaf Pak Wan ya. Kalau kita sedang berpuasa jadi boleh tutup mata lah ya. Hehehehe. Ya. Ya. Jadi luar biasa. Dan ini dalam bentuk jeli ya. Betul Pak. Kalau kita lihat. dalam bentuk jeli. Ya. ini bagaimana bisa dalam bentuk jeli ini Pak? Kita tambah cocojel ya Pak. Jeli kelapa muda. Jadi ditambah langsung Pak? Enggak dikeluarkan dimasak dulu Pak. Dikeluarkan airnya dimasak. Setiap masak dimasukkan kembali ke dalam batoknya Pak Is. Baru diproses ya. Ya. Kemudian ini Pak. Silahkan Pak. perlu saya tambahkan. Ini seperti Pak bilang tadi. Memang produk utama kita yang kemasan batok Pak. Tapi kita juga ada produk ikutan yang kemasan cupnya. Nah. Dari mana datangnya kemasan cup ini? Ini dari yang batok ini Pak. Setiap kita produksi 100 piece kemasan batok itu adonannya ada yang lebih Pak. Yang lebihnya itu bisa sekitar 40% yang kemasan cup. Jadi yang kemasan cup dengan yang batok ini komposisi sama. Cuma kemasannya berbeda karena ini lebih daripada yang daripada batok itu Pak. Ya. Luar biasa ini. Ini kalau tidak diperhentikan saya tidak wawancara lagi ini. Ini bisa diikmati juga dengan memakai pipet ya. Ini kita peragakan dulu. Nikmat. Luar biasa. Harus saya taruh dulu ya. Kalau tidak ini lupa kita wawancara ini. Nikmat sekali. Alhamdulillah. Nah. Setelah ini Pak. Setelah Bapak produksi kelapa. Kelapa jeli. Saya lihat ada beberapa produk lain. Saya pikir yang seperti Bapak katakan tadi bahwa ini pintu masuk kelapa jeli ini. Untuk berbisnis banyak produk varian produk kelapa. Bapak mulai dari mana? Oke. Sebenarnya kita berbicara masalah momentum sebenarnya Pak. Saya bilang kita banyak produk-produk lain yang bisa kita kembangkan. Jadi di momentum COVID-19 ini Pak di saat kelapa jeli terjun bebas seperti sebelumnya tadi saya kan harus berpikir Pak. Ya sebagai pengusaha kita kan harus banyak akal Pak. Jadi apa yang kita lakukan? Nah sehingga saya berpikir di saat COVID-19 orang sakit tentu membutuhkan suatu produk untuk imunitasnya. Sehingga waktu itu kita produksilah yang VCO. Virgin coconut oil. Ya betul Pak. Jadi itu juga sudah beredar di pasar Banda Aceh. Kita produksi itu Pak. Dan Alhamdulillah juga respon pasar bagus. Padahal sebenarnya VCO itu bukanlah produk yang eksklusif lagi. karena hampir semua apotek ada menjualkan produk itu. Cuma karena kita dengan branding lokalnya jadi pasar lebih respect pada produk kita Anubais. Itu yang Jadi bisa diminum langsung ya? Boleh-boleh Pak. Boleh diminum langsung. Juga untuk menurunkan berat badan juga cukup bagus. Bahkan itu ada testimoni beberapa penderita Corona itu Alhamdulillah sembuh dengan VCO ini Pak. Jadi ini VCO itu maksudnya adalah Virgin coconut oil. Jadi setelahnya kalau di negara lain dikatakan kelapa perawat. Prosesnya. Kelapa darah. Prosesnya berbeda. tidak apa namanya dimasak menjadi peliu ya? Bukan. Kalau ini kita sistem fermentasi dia tidak ada masak lembut. Tidak ada masak. Jadi dikatakan kelapa darah. Dan kasih ya. Ini bisa diminum langsung. Bismillah. Dan ini untuk meningkatkan saya tidak berani mengatakan itu tetapi ini berdasarkan dari pengalaman orang lain ya. Bahwa dapat meningkatkan imunitas ya. Karena zaman sekarang new normal ini selain pakai masker selain pakai hand sanitizer juga kita meningkatkan imunitas kita. Ya. Dan ini sudah ada di pasaran bandar Aceh saja atau di mana Pak? Kita masih bandar Aceh Pak. Untuk pasir awal step by step Pak Es. Kita tahap awalnya di bandar Aceh dulu nanti baru kita lihat peluang. Bahkan kita juga sudah ada demand untuk Malaysia sebenarnya Pak. Cuma kendalanya karena tidak ada transportasi ke sana jadi kita pending dulu Pak Es. Itu tinggal menunggu waktu saja ketika dibuka ya. Bapak sudah berada di garistat. Betul, betul. Namanya kita tidak boleh berhenti kita terus persiapkan diri ya. Karena ketika ini selesai ya. Dan apapun caranya ya. Kita sudah berdiri di garistat. Bukan lagi mempersiapkan diri. Ya. Nah setelah PCO. Apa lagi yang sudah Bapak produksi? Oke. itu juga ada minyak goreng ada dua botol yang dibuat Pak. Ada yang yang sangat bening kemudian yang agak kuning. Oke. Kalau yang agak kuning itu kan minyak goreng yang original. Yang kuning ya? Yang agak kuning. Ya betul. Sementara yang bening itu yang premium ya Pak. Yang kami produksi sekarang ini baru yang original ya Pak. Jadi kita belum ini sudah dikeluarkan ya? Sudah. Yang milik yang Davina ya? Oke. Yang Davina itu sebenarnya gini Pak. Dasarnya karena yang premium itu kita masih impor dari dari Jawa kita tidak produksi yang premiumnya. Kita belum sebenarnya kita sudah punya teknologi tinggal investasinya sedikit lagi. Bahkan target saya akhir tahun ini saya sudah produksi yang premium di Bandar Ajej. karena kita sudah negosiasi dengan pihak pasar modern mereka juga bisa menerima produk kita. Jadi insya Allah akhir tahun ini kita sudah produksi yang premiumnya Pak. Nah sementara yang original kita bisa produksi sudah ada di pasar ya? Sudah sudah Pak. Ya ini sudah ya. Dan kita lihat bahwa selama ini kita banyak mengkonsumsi produk minyak sawit. Padahal dulunya kita banyak memproduksi minyak kelapa. Nah sekarang kembali kita dengan mengkonsumsi minyak kelapa tapi dengan proses yang berbeda ya. Dan yang penting ada tanda halalnya. Sudah diurus. Sudah bisa didapat. Ini prosesnya apakah sama modal tradisional yang hasilnya juga ada peliunya atau tidak atau bagaimana? Sama Pak. Cuma kita yang diolah kelapa segar Pak. Kelapa segar. Kelapa segar. Nanti minyaknya keluar atau blondo kalau bahasa dari Jawa blondonya itu keluar tetap ada ada peliunya ya? Iya tetap. Bukan peliunya Pak. Apa namanya? blondo itu apa ya? Ek minyak Pak bahasa ya? Ek minyak ya. Beda-beda ada yang peliunya Pak. Ini perlu dicoba nanti rasanya gimana ya. Tapi saya yakin ya. Nanti kita minta tes muni dari ibu-ibu yang memasaknya. Bagaimana kualitasnya. Sudah ada tes muni sebelumnya Pak? Sudah. Kalau minyak kelapa saya kira itu bukan rahasia lagi sebenarnya. Cuma memang untuk kalangan-kalangan terentu. Sebab apa? Karena kita berbicara masalah harga. Karena minyak kelapa kan harganya lebih tinggi. Bisa dua, tiga kali lepas dari harga minyak sawit. Jadi kalangan-kalangan tertentu yang baru menikmatinya. Walaupun sebenarnya kalau kita hitung-hitungan ekonomisnya sama saja dari minyak sawit. sebab apa? Karena minyak kelapa kan non-kolesterol. Jadi kita bisa gunakan berkali-kali sebenarnya gitu. Anupais. Oh ini berarti non-kolesterol? Iya. Wow. Ini cocok nih buat Pak War. Buat saya juga. Jadi yang menarik lagi adalah ini tanda asli kalau pada suhu di bawah 24 resisi dia akan membeku. tapi di atas itu dia akan mencair jernih kembali. Ini asli. Nggak ada campuran dengan yang lain. Ini luar biasa. Kita tunggu juga yang premium. Ini harganya berapa nih? Kalau yang original 30 ribu Pak. 30 ribu. Kalau yang premium itu 47 ribu. Sebab apa? Karena kita delivery cost. Terus sekarang kalau yang premium kita masih kita datangkan dari luar. Karena saya masih menjajaki pasar. Jadi apapun ceritanya di saat kita belum memproduksi sendiri dan kita akan memproduksi produk itu kita harus menjajaki pasarnya dulu. Jadi Alhamdulillah kita tidak punya pasar. Jadi saya kira yang mata rantai bisnisnya saya kira kalau tersisai kan memang pasar yang paling dominan. Kalau kita menguasai pasar saya kira produksi insya Allah bisa kita lakukan. Tapi kalau kita produksi banyak kalau pasarnya nggak ada juga akan sia-sia. Memang kita harus mulai dengan market research. Sehingga apakah produk kita bisa dikerima oleh pasar atau ada nggak peluang market yang ada di Bandar Aceh atau di Indonesia atau malah bisa keluar dekri. Tadi lupa saya tanya kalau ini VCO harga berapa? Kalau VCO itu harga risalannya Rp45.000. Dan ada juga tanda halal. Cuma sudah sertifikasi halal. Tidak diragukan lagi. Baik Pak Rahmat. Saya juga diberikan sampel. Ini menarik. Produksi briket arang. Ada dua jenis. Ini gimana ceritanya kalau sudah sampai ke sini. Ini pasar ekspor ini Pak. Yang target saya termasuk minyak gorang premium tadi juga untuk pasar ekspor. Termasuk yang briket dan arang ini Pak. Itu ada dua jenis Pak. Kita di Aceh lahan kelapa luar biasa. Sumber daya kelapa luar biasa. Kan batok dibuang-buang Pak. Padahal itu duit Pak. Dan sekarang terserah saya ada demand dari Turki untuk berikat itu tujuh kontainer per bulan. Sementara kan kita belum punya fasilitas untuk produksi itu Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang punya keinginan untuk siapa tahu ada dana-dana nganggur enggak tahu mengerjakan apa kita memberikan peluang. Itu ada yang briketnya dan dasarnya dari batok-arang batok. Ada arang batok menjadi bikin. Jadi BCN ini sudah di-press ya? Betul-betul Pak. Tapi ini berarti belum produksi Pak? Baru recana? Kita belum. Kita belum produksi. Karena untuk itu karena investasinya agak besar kita memang perlu mitra. Tapi kalau sebatas arangnya itu ada beberapa kawan-kawan sudah mulai produksi juga Pak. Cuma masalahnya mereka jual dalam bentuk setengah jadi itu ke Medan ataupun ke Jawa nanti kita enggak punya edit value di situ saya kira Pak. Jadi saya kira kita harus berani produk jadi sehingga bangsa pasar kita bukan untuk lokal lagi tapi bisa untuk global. kebanyakan yang saya tahu produksi arang ini di Langsa biasanya dari Malaysia teman dari Malaysia langsung membelinya di Langsa dan ekspornya ke Cina. Jadi permintaan di Cina terutama pada musim dingin sangat tinggi karena mereka menggunakan untuk pemanas. Jadi ini potensi luar biasa. tinggal kita menggali lebih jauh. Teman-teman yang ingin berinvestasi silahkan dipanfaat membangun pabrikan di Aceh karena memang bahan baku kita bukan hanya cukup saya pikir lebih. Jadi semua dimanfaatkan. Memang kelapa ini dari batang daun buah semua bisa dimanfaatkan menjadi komuniti yang sangat menguntungkan. tinggal bagaimana kita memprosesnya dengan teknologi yang ada sekarang ini semua menjadi mudah tinggal keinginan kita ada atau tidak ada. Selamat Pak Rahmat. Kemudian perlu saya tambahkan sedikit Pak untuk investasinya sendiri kalau yang untuk Bricade itu memang agak besar investasinya sekitar 1 miliar gitu Pak ya. Itu 1 miliar kita bisa produksi sekitar 2-2,5 ton per hari. Cuma marginnya juga cukup bagus Pak. Jadi karena kita harga jual kita itu 1.200 dolar per tonnya atau per kilonya berarti 1,2 dolar berarti kan 20 ribu Pak ya. Sementara anggaplah modal kerja itu sekitar 12 ribu jadi ada margin sekitar 8 ribu di situ sebenarnya Pak. Per kilonya. Nah sementara yang untuk minyak goreng premium tadi itu investasinya sekitar 500 juta gitu Pak. Bisa produksi 500 liter per hari. Nah dan saya berharap untuk minyak goreng mungkin itu yang lebih cepat. Mohon doanya juga Insya Allah akhir tahun ini saya sudah produksi di Aceh Pak. Insya Allah. Baik. Bagus sekali Pak Ramad ya. Saya juga pernah diikutkan dari tim Uncia kita masa itu memproduksi asap cair. Nah by produknya kita mendapatkan arang. Kita sudah ada teknologinya mungkin nanti kita bisa bicarakan dengan Pak Ramad ya. Dan itu juga bagaimana menghasilkan arang yang baik. Prosesnya ada. Baik. Sebelum kita akhirin mungkin Pak Munawar ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan Pak Munawar. Baik. Terima kasih Pak Iskandar. Saya tanya Neri yang terakhir kalau tadi arang itu yang digunakan itu apa itu Pak Ramad? Kalau yang kebanyakan kalau kita kalau yang untuk pasar ekspor memang untuk musim dingin untuk pemanasan itu Pak. Itu heater Pak. Itu heater ya. Untuk masak untuk barbecue kan mereka pakai briket juga Pak. Karena teringat dulu kalau dulu-dulunya kan sering kita dihacu untuk menggosok. Kalau itu itu dua Pak. Makanya ini kan itu arang. Dia ada arang ada briket itu Pak. Kalau briket dia produk akhirnya. Dan juga seperti Kak Suspah Is bilang tadi banyak kita dari Langsa kita kirim arangnya ke Malaysia. Cuma sampai di Malaysia mereka di upgrade lagi Pak menjadi briketnya di sana Pak. Nah dari sana mereka baru ekspor gitu Anufa Is. Sehingga mereka punya nilai tambah Anufa Is. Terus kalau sabut kelapanya dimanfaatkan enggak? Masih ada nampak sabut? Sebenarnya juga. Kalau sabut kelapa itu juga banyak kegunaannya Pak. Untuk tali temali termasuk untuk fiber tempat duduk segala macam itu juga banyak. Cuma saya tidak menyebut masalah sabut karena itu investasinya lebih besar. selama ini ada untuk apa itu namanya itu bisa untuk media tanam apa yang bisa dibuat apa namanya itu. Lupa saya namanya. Kalau itu kokopitnya Pak. Kokopitnya? Memang banyak dia ada kokofiber ada kokopit. Makanya saya sangat fokus masalah kelapaan ini saya sangat ingin pada kawan-kawan bapak-bapak yang punya keinginan untuk mengembangkan dunia perkelapaan ini mari kita bersinergi. Kita bisa melakukannya Pak. Jadi tidak perlu gamang dengan teknologinya. Kita punya teknologi. Cuma seperti saya bilang tadi kita tidak bisa one man show. Kita perlu orang-orang yang mempunyai mindset yang sama dengan kita untuk kita bangun Aceh ini dari sektor kelapanya Pak. Jadi saya kira kalau bukan kita yang melakukannya siapa lagi Pak Is, Pak Wan dan kalau bukan sekarang kapan lagi Pak? Betul. Karena begini kalau kita sebagai diibaratkan kita manusia sering disamakan tanah kelapa bagaimana artinya kelapa itu mulai dari akar sampai ke pucuk semua bermanfaat Pak. Betul Pak. Iya kan? Jadi kita juga sebagai manusia juga begitu harus bermanfaat sebagaimana kelapa. Lidinya, daunnya, pucuknya, semua bisa bermanfaat. Dan satu hal lagi Pak, saya minat juga kalau melihat merek apa namanya, minyak kelapa itu bisa didapat di mana kita cobalah kalau selama ini kan baru jeli, kalau minyak kelapa, kalau dulu kita, orang-orang tua kita dulu, ya minyak kelapa seperti Pak Is katakan tadi, diolah, dijemur, diambil, ada peliunya, hasil akhir, kemudian itu lebih enak, lebih nikmat ada gorengan-gorengan itu dengan minyak kelapa sebelum bergeser dengan minyak, berganti dengan minyak kelapa sawit. Nanti bisa didapat di mana Pak? Ada VCO atau apa? Kalau VCO Bapak bisa dapatkan pertama di tokoh sehat yang di Lung Raya, kemudian Apotik Cinta Sehat dekat Masjid Raya, kemudian di Simpang 5 Grocery di situ juga ada, terus kemudian di Grand Aceh Market Pak, di dekat Grand Aceh Culinary di Ulele. Nah sementara kalau minyak gorengnya di Grand Aceh Market juga sama Simpang 5 Grocery Pak, di situ ada Pak. Baik, terakhir bisa juga nanti begini Pak, ini kan sudah Pak sudah banyak produk turunannya yang diawali dengan kelapa jeli. Mungkin tidak ada salahnya nanti kebetulan bisa Bapak nanti siapkan beberapa semacam brosur atau apapun sehingga berasal dan bisa disampaikan ke pemerintah lewat dinas terkait apakah dinas perindak atau dinas kooperasi sehingga ini akan lebih termotivasi teman-teman atau apa karyawan-karyawan di dinas nanti melihat produk Bapak itu bukan hanya kelapa jeli yang siap makan tetapi ada VCO-nya kalau orang Malaysia bilang minyak perawan kemudian ada minyak darah minyak minyak makan bisa jadi itu juga termotivasi teman-teman di dinas para karyawan untuk memanfaatkan minyak kelapa itu Pak jadi mohon bantuannya nanti diperkenalkan kembali Pak kalau kelapa jeli orang sudah tahu tapi ini akan lebih banyak tahu produk perunan dari Bapak itu sendiri baik-baik Pak Wan insyaAllah baik terima kasih Pak Munawar ini yang luar biasa lagi adalah ini tadi tidak terlihat ini ada rekomendasi secara sains ada penelitian bahwa ada daerah pedalaman yang mengkonsumsi minyak kelapa dan giginya tetap bagus salah satu hasilnya nanti boleh dibaca di kemasan ada disampaikan oleh Pak Rahmat jadi bukan misalnya bukan pun jodoh bukan mengatakan produk saya bagus tapi ini berdasarkan hasil penelitian sudah dibuktikan oleh saintis di Amerika jadi kalau mau sehat konsumsi minyak kelapa sebelum kita akhiri Pak Rahmat Anda mau disampaikan tawa menarik atau apapun silahkan oke baik Bapak-bapak dan kawan-kawan UKM semua pertama memang kita dalam suasana dan insyaAllah segera masuk ke new normal page katanya saya kira ini waktunya kita untuk bangkit dan kalau di saat COVID kemarin kita bisa bertahan di saat masuk fase new normal ini saatnya kita kembali ekspansi dan yang paling penting kita bersinergi kawan-kawan semua saya kira tidak ada tidak mungkin kita punya potensi yang luar biasa di Aceh ini tinggal lagi bagaimana kita mewujudkannya secara bersama-sama kalau kita sendiri seperti sebelumnya tadi bukannya nggak bisa bisa tapi perlu waktu yang lebih lama tapi kalau kita mau bersinergi ya mari kita saling berbagi berbagi profit berbagi risiko dan berbagi segala sesuatunya dan juga yang paling penting saya kira saatnya bagi kita untuk menjadi masyarakat yang produktif tidak hanya yang konsumtif selama ini kita tahu boleh dibilang mungkin 90% produk-produk konsumsi kita ini datangkan dari luar sementara bahan bakunya kita punya sendiri kenapa kita tidak berpikir lebih tajam kita bisa memproduksi sendiri untuk mengkonsumsi sendiri self-production for self-consumption saya kira itu cukup bagus dan memang kita tidak mungkin merubah Aceh secara keseluruhan merubah polisi secara keseluruhan tapi saya yakin kita bisa merubah tradisi dalam rumah tangga kita dulu kalau itu bisa kita lakukan insya Allah kita akan segera berubah juga memang di tengah pandemi ini kita banyak masalah terutama UKM Pak Is yang tahu pasti bagaimana kondisi UKM di tengah pandemi ini tapi saya kira di sesi lain kita juga tidak perlu meratap terlalu lama kita ngambil positifnya saja pasti ada solusi dan memang ini masalah dan karena masalah itulah saya kira kita dibutuhkan andai saja tidak ada masalah dalam hidup ini saya yakin dari awal kita dibutuhkan Pak Is juga tidak butuh saya kalau tidak ada masalah jadi karena ada masalah saya dibutuhkan terima kasih untuk masalahnya dan juga kepada kawan-kawan semua jangan lari dari masalah mari kita hadapi masalah itu saya kira itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk terus berjual untuk terus berjual masa sekarang ini yang terpenting adalah kita untuk bertahan hidup dan giving sharing karena memang tuntutan agama kita juga begitu dalam keadaan apapun kita jangan lupa berbagi kepada yang lain nah dalam konsep ini kolaborasi itu sangat penting kita bersama-sama untuk maju yang ingin berinvestasi dengan Pak Rahmat silakan sudah banyak tawaran tadi baik di kelapa jeli di bricket ataupun di minyak goreng bisa dibicarakan konsep kerjasama karena dengan kolaborasi itu akan mempercepat prosesnya sebagaimana ajaran di dalam Islam juga kalau kita bersama-sama sama seperti kita sholat sholat sendiri akan berbeda hasilnya dan sholat berjamaah juga akan berbeda hasilnya paling tidak kalau sendiri doanya sendiri kalau berjamaah doanya beramai-ramai kalau saya bekerja sama Pak Rahmat sudah ada dua doa yang setiap saat memohon pada Allah supaya usahanya maju bukan hanya dua doa juga ada istri dan anak-anaknya juga saudara-saudaranya sehingga bertambah ramai yang berdoa sehingga insya Allah akan mempercepat proses apalagi dengan menggunakan pemikiran yang tidak satu orang sehingga saling bahu-membahu selamat sekali lagi kepada Pak Rahmat terima kasih banyak sudah hadir dalam bedah produk WMGM yang tujuan kita dalam mempromosikan produk-produk WMGM Aceh supaya banyak dikenal di Aceh di luar kita salukan share hasil dari YouTube ini dan terima kasih Pak Munawar telah membantu saya dalam proses ini menggali lebih jauh mudah-mudahan semua akan menjadi sukses semua akan jadi bermanfaat karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain sekarang ini terima kasih saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh